Bep 1941 membatalkan segel, ayah, putri ini memiliki banyak nyawa. Jadi, jangan terlalu khawatir tentang itu, kata Sian Miao Miao acuh tak acuh. Namun, Chu Feng merasakan sensasi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Jika Sian Miao Miao tidak memiliki sembilan nyawa, jika dia hanya memiliki satu kehidupan, dia akan mati sekarang. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa hanya berpura-pura tidak ada yang terjadi hanya karena Sian Miao Miao memiliki sembilan nyawa. Alasan untuk itu adalah karena dia sudah mati dua kali. Dia bunuh diri pertama kali. Dia bunuh diri demi dia. Dia terbunuh untuk kedua kalinya. Dia terbunuh karena Chu Feng. Dua kehidupan yang hilang Sian Miao Miao keduanya terkait dengan Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar tidak bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Namun, sudah berapa lama mereka saling kenal? Mengapa Sian Miao Miao membantunya sejauh ini? Justru karena Sian Miao Miao telah melakukan hal-hal itu, meskipun tidak ada alasan baginya untuk melakukan itu, bahwa Chu Feng merasa sangat bersyukur dan berhutang budi padanya. Miao Miao, mulai hari ini, hidupku adalah milikmu, kata Chu Feng kepada Sian Miao Miao. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, putri ini tidak tertarik dengan hidupmu. Aku tidak menginginkannya, Sian Miao Miao mengerutkan bibirnya. Namun, dia segera berkata, Chu Feng, biarkan aku memberitahumu sesuatu, formasi pembantaian memakan darah ini tidak hanya di sini untuk menyegel binatang buas era kuno. Sebenarnya ada harta yang tersembunyi di sini juga. Petik 2. Harta. Mendengar kata itu, hati Chu Feng tergerak. Sangat. Hanya, harta yang tersembunyi itu sangat istimewa, dan tidak berguna bagi orang awam. Namun, aku merasa itu mungkin berguna bagi kamu. Singkatnya, ikuti saja aku, saat Sian Miao Miao berbicara, dia memasuki tempat asal Lil Red tadi. Chu Feng mengikutinya. Setelah memasuki terowongan yang telah digali Lil Red, Chu Feng menemukan bahwa terowongan itu sangat dalam, benar-benar dalam yang tak terbayangkan. Setelah mereka mencapai bagian bawah terowongan, ekspresi Chu Feng berubah sangat besar saat sukacita memenuhi wajahnya. Tersembunyi di kedalaman bumi adalah sejumlah besar air berwarna keemasan yang menyilaukan. Air itu sepertinya terbuat dari emas tua. Ada cukup air di sini sehingga bisa disebut danau kecil. Namun, itu bukan emas cair. Alih-alih itu adalah sejenis air khusus, harta karun bagi para spiritualis dunia. Chu Feng, apakah kamu tahu apa itu? Meskipun aku bukan seorang spiritualis dunia, aku masih dapat mengatakan bahwa air ini sangat penting. Segel pembentukan roh dari tempat ini seharusnya dipertahankan menggunakan air ini, kata Sian Miao Miao. Memang, segel formasi roh memang dipertahankan oleh air ini. Sangat beruntung bahwa itu tersembunyi jauh di bawah tanah, dan tidak ditemukan oleh orang-orang dari Dark Hall. Karena Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia, ia secara alami mampu mengatakan bahwa air di sini telah menjadi inti dari formasi pembunuhan pembantaian darah. Miao Miao, kamu benar-benar sangat membantu aku kali ini, kata Chu Feng kepada Sian Miao Miao dengan sangat berterima kasih. Itu semua karena mutiara hidupku membuatku teleport di sini. Kalau tidak, aku juga tidak akan menemukannya. Dikatakan, apakah air ini benar-benar berguna? Tanya Sian Miao Miao. Berguna, sangat berguna, bukan tanpa alasan bahwa Chu Feng akan menjadi bersemangat setelah hanya mengalami hal yang menyakitkan. Chu Feng saat ini memiliki cara untuk membantu ratu ledinya membebaskan diri dari materai yang ditempatkan ibunya. Namun, dia sendiri tidak memiliki cukup kekuatan, juga tidak memiliki harta yang dapat menyediakan energi yang dia butuhkan. Itulah alasan mengapa Chu Feng merasa bahwa melepas segel pada ratu wanita akan menjadi sesuatu yang harus terjadi jauh di masa depan yang tidak terbatas. Namun, sekarang, sejumlah besar air emas yang tidak diketahui ini telah berhasil menyelesaikan masalah yang menurut Chu Feng tidak mungkin diselesaikan. Terkandung dalam air emas adalah energi roh dunia yang sangat kuat. Bahkan jika Chu Feng tidak dapat sepenuhnya menghapus segel yang ditempatkan ibunya pada Egy menggunakan energi ini, dia masih akan bisa, dengan bantuan air emas. Membatalkan sebagian dari budidaya tersegel Egy. Apa gunanya air ini? Sian Miao Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Awalnya, dia hanya berencana untuk menunjukkan Chu Feng air emas untuk menghiburnya. Lagi pula, bahkan jika air itu adalah harta karun, seharusnya tidak ada banyak gunanya selain menggunakannya untuk menyiapkan formasi roh. Karena itu, itu tidak dapat dianggap sebagai harta yang sebenarnya. Sian Miao Miao tidak pernah menyangka Chu Feng akan setenang ini melihat air emas. Ini membuat Sian Miao Miao sangat ingin tahu apa tepatnya air itu, dan bagaimana persisnya itu bisa membantu Chu Feng. Ini dapat membantu aku melepaskan iblis kecil, kata Chu Feng. Iblis kecil, mendengar kata-kata itu, Sian Miao Miao menjadi semakin bingung. Namun, antisipasi memenuhi wajahnya. Sebenarnya, pada saat itu, Egy juga sama bingungnya dengan Sian Miao Miao. Dia juga tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Feng dengan kata-kata itu. Tepatnya, itu adalah Asura, tambah Chu Feng. Saat dia berbicara, dia membuka gerbang roh dunianya. Setelah gerbang roh dunia dibuka, Lil Red dan Sian Miao Miao keduanya mengalihkan pandangan mereka ke sana. Di depan tatapan mereka berdua, ratu nyonya terbang keluar dari gerbang roh dunia dan tiba di depan Chu Feng. Wow, kecantikan, keindahan, keindahan itu benar-benar terlalu indah. Setelah melihat ratu perawannya, Lil Red langsung berteriak ketakutan. Bukan karena Lil Red memiliki reaksi berlebihan. Bahkan, setelah melihat ratu wanita, bahkan Sian Miao Miao mengungkapkan ekspresi heran. Dia bereaksi seperti ini karena kecantikan ratu nona. Chu Feng, bisakah dia menjadi roh duniamu? Roh dunia Asura yang legendaris itu? Sian Miao Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Men, dia adalah ratu-ratu, kata Chu Feng dengan kata pengantar. Miao Miao, jika kamu bersedia mengizinkan aku memanggil kamu Lil Sis Miao Miao, ratu ini bersedia bagi kamu untuk memanggil aku sebagai Sis Besar Egi, kata Egi kepada Sian Miao Miao. Sebelum Sian Miao Miao bisa mengatakan apa-apa, Lil Red berteriak bahagia. Gotja, Big Sis Egi, tidak, kamu tidak diizinkan memanggilku Egi. Egi menggelengkan kepalanya. Lalu aku harus memanggilmu apa, kecantikan? Tanya Lil Red, kamu hanya bisa memanggilku sebagai Milady Queen, kata Egi. Gotja, Milady Queen, Lil Red yang tak tahu malu memanggil Egi Milady Queen tanpa ragu sedikitpun. Men, Egi menganggup puas. Kemudian, dia melihat ke arah Sian Miao Miao dan berkata sambil tersenyum, Lil Sis Miao Miao, ayolah, panggil aku kakak besar Egi. Oke, Lil Sis Egi, kata Sian Miao Miao tanpa ragu-ragu. Salah, ini Sis besar, bukan Lil Sis, Egi mengoreksi. Tapi kamu jelas lebih muda dariku. Kamu harus menjadi Lil Sis, bukan? Sian Miao Miao berkata dengan jijik. Apa? Ratu ini jelas jauh lebih tua darimu, kata Egi. Pembohong, penampilan kamu yang muda dan lembut telah mengkhianati kamu. Sian Miao Miao menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak masalah, aku lebih dewasa darimu, kata Egi. Bagaimana kamu lebih dewasa dari aku? Jelas aku yang lebih dewasa, Sian Miao Miao membantahnya. Melihat dua gadis muda ini berdebat satu sama lain dan menyatakan diri mereka lebih dewasa, garis-garis hitam mulai memperkeras dahi Chu Feng. Yang mengatakan, meskipun kedua gadis itu berdebat, mereka tampaknya rukun. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Egi bertingkah bersahabat dengan orang lain selain dirinya. Tampaknya Egi benar-benar menyukai gadis itu, Sian Miao Miao. Nona Ratu dan Sian Miao Miao berargumen tentang siapa yang akan menjadi kakak besar dan siapa yang akan menjadi kakek lama sekali. Tidak ada gadis yang mau mundur. Merasa tak berdaya, Chu Feng berbicara untuk menghentikan mereka. Ratu Nyonya, Putriku Miao Miao, sudah cukup. Mari kita berhenti berdebat sehingga kita dapat berbicara tentang beberapa masalah serius. Chu Feng, bisakah kamu menyiratkan bahwa air emas akan mampu membantu aku membuka segel aku? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Egi berlari ke Chu Feng. Ketika Chu Feng mengatakan, iblis kecil, dia bingung dengan apa yang dia maksud. Namun, ketika dia berkata, Asura, dia menyadari niat Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Sian Miao Miao bertanya dengan rasa ingin tahu, membatalkan segelnya. Apa yang sedang terjadi? Itu benar, benar, beritahu kami, Lil Red sangat ingin tahu. Bab 1942 menyiapkan formasi. Nyonya Ratu sangat kuat. Hanya, kultivasinya telah disegel. Petik 2. Namun, air kemasan ini mungkin bisa membantu aku membuka segel budidaya Milady Queen, kata Chu Feng kepada Sian Miao Miao. Ah, lalu seberapa kuatkah Lisis Egi? Apakah dia sekuat aku? Tanya Sian Miao Miao. Aku sendiri tidak yakin. Namun, aku merasa bahwa dia mungkin lebih kuat dari kamu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng tidak tahu apa sebenarnya budidaya Ratu-Ratu. Namun, dia yakin akan satu hal. Artinya, Ratu Nyonya adalah kaisar bela diri yang lebih kuat dari roh jahat Asura yang telah dia lepaskan sebelumnya. Situasi saat ini sangat buruk. Aula balai kegelapan sudah menargetkan Chu Feng. Meskipun dia belum membunuh Chu Feng, Chu Feng tahu bahwa dia menganggapnya sebagai ancaman. Cepat atau lambat, Hole Hole Dark Hole akan membunuhnya. Jika ia dapat membuka segel kultifasi Ratu-Ratu pada saat itu, itu akan sangat bermanfaat bagi kesulitannya. Ah iya ya, aku awalnya berencana untuk merawat Lilsis Egi. Apakah aku harus dirawat oleh Lilsis aku sekarang? Setelah mengetahui bahwa kultifasi Ratu-Ratunya sangat kuat, Sian Miao Miao mengungkapkan ekspresi tertekan. Namun, segera setelah itu, dia melihat ke Egi dan berkata, Namun, tidak apa-apa. Lagi pula, kamu Lilsis. Bahkan jika kamu harus menjaga kakakmu, itu hanya masalah biasa. Petik dua. Hei hei, sangat baik. Setelah aku mendapatkan kembali kultifasi aku, aku akan memastikan untuk melakukan tugas aku dengan benar sebagai kakak dan mendisiplinkan kamu dengan baik. Senyum menyeramkan muncul di wajah Ratu-Ratu. Eh, Sian Miao Miao terkejut melihat senyum itu. Merasa tak berdaya, dia menoleh ke Chu Feng dan berkata, Chu Feng, kelola Egi dengan benar. Dia berencana menggertak aku. Petik dua. Hahaha, Chu Feng hanyalah pelayan ratu ini. Apa kamu pikir dia bisa mengendalikanku? Ratu-wanita ratu meletakkan tangannya di pinggangnya ketika dia tertawa keras. Namun, penampilannya benar-benar mengemaskan. Chu Feng, katakan padaku bahwa apa yang dia katakan bukan kebenaran. Sian Miao Miao memandang ke Chu Feng. Tidak, Miao Miao, apa yang dikatakan ratu-ratu adalah kebenaran, kata Chu Feng tanpa daya. Oh, tidak ahak, teriak Sian Miao Miao dalam depresi. Namun, segera, tatapan Sian Miao Miao bergeser, dan ekspresinya berubah. Seolah dia telah memikirkan sesuatu. Dengan senyum berseri-seri, dia melihat ke Egi dan berkata, kakak Egi, tolong jaga aku di masa depan. Mari kita menindas Chu Feng bersama. Kak Besar, jangan ganggu aku saja, oke, petik dua. Persetan, Chu Feng terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Gadis itu benar-benar tidak tahu malu. Dia sebenarnya mengakui kekalahan segera. Namun, itu adalah satu hal baginya untuk mengakui kekalahan. Namun, dia benar-benar melibatkannya dalam masalah ini. Dia hanyalah pengamat. Chu Feng, apakah kamu benar-benar dapat membantu aku membuka segel? Ratu wanita ratu masih ragu-ragu. Karena segel formasi roh telah menemaninya begitu lama, dia sepenuhnya menyadari betapa kuatnya segel itu. Aku memiliki kepastian 50% untuk bisa melakukannya. Namun, kepastian 50% itu hanya mampu membuka segel sebagian dari kultivasi kamu. Aku tidak dapat sepenuhnya melepas segel ibuku, kata Chu Feng. Lalu, kapan kamu berencana untuk mencobanya? Tanya Nyonya ratu. Masalah ini seharusnya tidak ditunda. Ayo lakukan sekarang, kata Chu Feng. Sekarang, kedua ratu wanita dan Sian Miao-Miao terkejut oleh kata-kata Chu Feng. Yakinlah, orang-orang dari Dark Hole sudah pergi. Kalau tidak, mereka sudah menunjukkan diri sekarang. Petik dua. Lebih jauh lagi, aku tidak bisa mengambil air emas ini dari sini. Jadi, terlepas dari kapan kita mencoba untuk membuka segel, kita hanya bisa melakukannya di sini. Petik dua. Lebih jauh lagi, karena formasi pembantaian memakan darah telah dihancurkan. Jika masalah ini menyebar, tak terhitung ahli akan datang ke sini untuk mencari harta. Jadi, tidak aman menyimpan air emas di sini. Jika kita ingin menggunakannya, kita harus segera melakukannya, kata Chu Feng. Dalam hal ini, apa yang harus aku lakukan? Tanya Nyonya Ratu. Aku harus menghadapmu saat membuka segelmu. Jadi, ketika mencoba melakukan itu, aku ingin kamu ada di sini. Petik dua. Selanjutnya, setelah aku selesai mengatur formasi, kamu akan memasuki kondisi setengah sadar. Meskipun kamu akan sadar, dan dapat terus melihat dan mendengar apa yang terjadi melalui aku, kamu tidak akan dapat berbicara. Hanya setelah formasi selesai, kamu akan dapat memperoleh kembali kebebasan kamu. Petik dua. Selanjutnya, aku hanya akan tahu apakah kita bisa berhasil melepas segel kamu setelah pembentukan roh selesai, kata Chu Feng. Lalu, berapa lama, Ratu Putri bertanya. Aku tidak yakin, kata Chu Feng. Tidak masalah kalau begitu, karena kita sudah memutuskan, mari kita mulai, kata Nyonya Ratu. Lalu, Chu Feng menyuruh Ratu Wanitanya duduk di atas air kemasan. Kemudian, menggunakan air emas sebagai intinya, Chu Feng mulai mengatur pembentukan rohnya. Meskipun air emas adalah bagian paling penting dari pembentukan roh, Chu Feng, demi menyiapkan pembentukan roh ini, mengambil semua harta karun dan materialnya yang paling berharga. Selanjutnya, Chu Feng menghabiskan lebih dari sebulan penuh menyiapkan pembentukan roh itu. Chu Feng belum pernah menghabiskan banyak waktu ini mengatur pembentukan roh sebelumnya. Ini adalah yang terpanjang yang pernah dia lakukan. Selama periode waktu ini, Xian Miau Miau dan Lil Red menjaga gua sepanjang waktu. Selanjutnya, mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Hanya ketika Chu Feng berdiri kembali dan menghela nafas panjang bahwa Xian Miau Miau berlari ke arahnya. Saat Xian Miau Miau mengandang ratu-ratu, dia bertanya kepada Chu Feng, berhasil? Pada saat itu, ratu-ratunya masih duduk bersila di udara. Hanya, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan menyilaukan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi patung emas. Alasan untuk itu adalah karena semua air emas itu, tanpa setetes tersisa, telah terkondensasi ke Egi oleh Chu Feng. Tidak hanya air emas itu benar-benar menutupi Egi, itu juga diserap ke dalam tubuh Egi. Pada saat ini, itu sedang membuka segel Egi. Hanya, tidak ada yang tahu berapa lama. Pembentukan roh telah berhasil diatur. Namun, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil membatalkan segel Egi. Ketika Chu Feng berbicara, dia membuka kembali gerbang spirit dunia dan menempatkan Egi kembali ke ruang semangat dunianya. Chu Feng, aku tahu kamu sudah kelelahan. Sini, makan ini, saat Xian Miau Miau berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya, mengungkapkan 10 pelet obat khusus yang dia serahkan kepada Chu Feng. Chu Feng dapat mengatakan dengan sekali pandang bahwa 10 pelet obat itu adalah harta untuk mengembalikan kekuatan bela diri dan roh seseorang. Memang, Chu Feng benar-benar kehabisan kekuatannya untuk mengatur pembentukan roh untuk Egi. Hanya karena dia memiliki kekuatan roh yang sangat kuat sehingga dia bisa terus menggunakannya begitu lama. Namun, demi menyiapkan pembentukan roh itu, Chu Feng hampir kehabisan semua kekuatan roh dunianya. Bahkan jika dia pulih, itu akan memakan waktu. Jadi, meskipun 10 pelet obat itu sangat berharga, Chu Feng tidak menolaknya. Sebagai gantinya, dia menelan semua 10 pelet obat. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak memiliki pelet obat yang dapat mengembalikan kekuatan rohnya, seperti yang diberikan Xian Miau Miau padanya. Miau Miau, terima kasih, kata Chu Feng. Tidak perlu bersikap sopan padaku, kata Xian Miau Miau sambil tersenyum. Ayo, mari kita kembali ke kerajaan elf, kata Chu Feng. Tidak perlu, Xian Miau Miau menggelengkan kepalanya. Kenapa begitu? Tanya Chu Feng dengan bingung. Mereka sudah datang untuk menerimaku. Saat Xian Miau Miau berbicara, dia terbang menuju pintu keluar. Chu Feng mengikuti di belakangnya. Setelah keluar dari gua, Chu Feng menemukan bahwa sudah ada pasukan dari kerajaan elf berdiri di luar gua dengan tertib. Mereka adalah tentara elit kerajaan elf. Belum lagi para ahli lainnya, bahkan ada empat pelindung dan dua Grand Elders yang hadir. Orang yang memimpin mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Dia mengenakan baju perang hijau dengan mantel merah yang menutupi bahunya. Orang ini sebenarnya adalah elf, elf king dari era kuno. Teman kecil Chu Feng, tampaknya kamu telah berhasil. Melihat bahwa Chu Feng telah keluar dari gua, Raja Elf berjalan mendekati Chu Feng. Bab 1943 segalanya telah berubah. Ternyata para elf era kuno telah meminta bala bantuan saat formasi pembantaian darah hancur telah dihancurkan. Setelah Raja Elf menerima seruan itu untuk bala bantuan, dia secara pribadi memimpin pasukan era kuno peri dan bergegas. Permintaan yang diterimanya tidak menyebutkan Dark Hall. Namun, dia memiliki perasaan samar bahwa masalah ini terkait dengan Aula Kegelapan. Jadi, meskipun mereka segera bergegas dengan semua kecepatan yang bisa mereka kumpulkan, mereka masih terlambat. Untungnya, Chu Feng dan Xian Miao Miao masih hidup. Setelah mereka menemukan Xian Miao Miao, pasukan era elf kuno mengetahui tentang Chu Feng yang mengatur pembentukan roh untuk membatalkan segel Egi. Dengan demikian, mereka tidak mencoba mengganggu Chu Feng, dan malah menjaga tempat ini sepanjang waktu. Teman kecil Chu Feng, aku sudah tahu tentang apa yang terjadi di sini. Aku harap kamu tidak membebani dirimu dengan apa yang terjadi di sini. Bagaimanapun, perang selalu kejam. Petik 2. Lagi pula, ini bukan salahmu. Sebaliknya, ini adalah kesalahan Aula Gelap, The Elf King berkata kepada Chu Feng. Tapi, Elf King, Hall Hall Kegelapan itu, dia. Chu Feng ingin mengatakan bahwa Hall Hall Kegelapan Hall memiliki garis keturunan bawaan yang sama dengan miliknya. Bahwa sangat mungkin bahwa Hall-Hall Kegelapan Hall adalah seseorang dari Diaklan, dan bahwa masalah ini akhirnya terkait dengannya. Chu Feng, aku sudah tahu tentang segalanya. Setiap orang memiliki pengikiran mereka sendiri. Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Petik 2. Namun, tindakan Dark Hall kali ini jelas merupakan deklarasi perang terhadap kita peri kuno. Karena itu, aku pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Petik 2. Teman kecil Chu Feng, kamu harus berdiri di pihak kita, bukan? Tanya Raja Elf. Pada saat itu, semua pakar Elf era kuno mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Kebencian antara Dark Hall dan aku benar-benar tidak bisa didamaikan. Men, jika memungkinkan, aku ingin secara pribadi membunuh Master Hall Aula Gelap, Chu Feng mengatakan kata-kata itu sambil menggertakan giginya karena marah. Baiklah, Raja Elf tersenyum. Kemudian, dia bertanya, apa yang kamu rencanakan sekarang? Aku berencana melakukan perjalanan ke Gunung Cianwood, kata Chu Feng. Men, Raja Elf mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada tetua agung yang sangat tinggi namun sangat kurus di belakangnya, Tuan Liang Hua, aku akan merepotkanmu dengan melindungi Gunung Cianwood untukku. Ya, yang mulia, kata Grand Elder itu. Yang mulia, ini, Chu Feng sangat terkejut. Chu Feng, aku sudah mendengar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kamu. Orang-orang terdekat kamu berkumpul di Gunung Cianwood. Tempat itu akan menjadi titik lemahmu. Petik 2. Meskipun Nangong Longjian dan Immortal Kompas ada di sana, aku yakin kamu sudah tahu seberapa kuat Aula Gelap. Ketika bahkan World Devastator Immortal bersedia bekerja untuk Dark Hall, Nangong Longjian tidak mampu melindungi Gunung Cianwood sendirian. Jika sesuatu terjadi pada Gunung Cianwood, aku yakin kamu akan menjadi sangat khawatir dan bermasalah. Petik 2. Adapun Lord Li Anghua, dia adalah Kaisar Marsial Peringkat 8. Bahkan jika itu adalah Dewa Devastator Dunia, dia tidak akan berani bertindak terlalu kurang ajar di hadapan Lord Li Anghua. Dengan Lord Li Anghua melindungi Gunung Cianwood, aku juga akan bisa merasa lebih lega, kata Raja Elf. Aku, Chu Feng, pasti tidak akan melupakan bantuan yang telah diberikan yang mulia ini kepada aku, kata Chu Feng penuh rasa terima kasih. Dia tidak menolak, karena dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolak bantuan. Apa yang dikatakan Raja Elf itu sangat masuk akal. Gunung Cianwood memang salah satu lokasi yang paling dikhawatirkan Chu Feng. Selain itu, itu juga titik lemah Chu Feng. Namun, Elf Era Kuno saat ini menghadapi aula kegelapan, dan harus berjuang untuk bertarung. Namun, pada saat seperti itu, Raja Peri sebenarnya mengirim Lord Li Anghua untuk melindungi Gunung Cianwood. Ini benar-benar bantuan yang Chu Feng tidak bisa menunjukkan rasa terima kasih yang cukup untuk teman kecil Chu Feng, ayo pergi, kata Lord Li Anghua. Meskipun Lord Li Anghua adalah orang yang tinggi dan di atas semua orang lain, seorang ketua agung yang bahkan para Elf Era Kuno lainnya akan gemetar ketakutan ketika melihat. Dia tidak menunjukkan sikap arogansi terhadap Chu Feng. Tuan Li Anghua, aku harus merepotkanmu, kata Chu Feng hormat. Kemudian, Chu Feng dan Lord Li Anghua melanjutkan untuk Purple Flames Black Mountain bersama. Meskipun mereka berencana untuk melanjutkan ke Gunung Cianwood, Chu Feng perlu membawa Bai Ruocen, ibunya Bai Suyan dan Jiang Mu Xiang ke Gunung Cianwood juga. Ayah Kerajaan Setelah Chu Feng pergi, Xian Miau Miau tiba-tiba melemparkan dirinya ke dada Kerajaan Elf dan mulai menangis keras. Paman meninggal. Paman dibunuh oleh World Devastator Immortal. Petik 2 Aku akan membalaskan dendamnya. Aku pasti akan membunuh World Devastator Immortal. Xian Miau Miau merasa sangat sedih. Tetesan air mata berkilau mengalir di pipinya yang indah. Chu Feng sudah menebak dengan benar. Xian Miau Miau berpura-pura kuat dan memaksa dirinya untuk tersenyum sehingga dia tidak merasa terbebani. Namun, dia sebenarnya merasakan sakit yang luar biasa. Bagaimanapun, pria tua berambut pirang itu adalah seseorang yang menjaganya sejak dia masih kecil. Dia memiliki kasih sayang yang sangat mendalam kepada pria tua berambut pirang itu. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit? Hanya, rasa sakit yang dia rasakan hanya bisa terungkap setelah Chu Feng pergi. Tidak masalah. Paman tidak akan mati sia-sia. Tidak satupun dari elf era kuno kita akan mati sia-sia. Aku akan membuat Dark Hole membayar tindakan mereka dengan darah. Petik 2 Sambil memeluk putrinya, Raja Elf juga merasa sangat sedih. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kemarahan yang tak ada habisnya. Dengan begitu banyak klannya terbunuh, dia, sebagai kepala klan, menderita rasa sakit yang lebih besar daripada orang lain. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng dan Lord Li Anghua berhasil mengambil Bai Ruo Chen, ibunya Bai Suyan dan Jiang Wuxiang. Saat ini, mereka akhirnya tiba di domain Chian Wood dan mencapai gunung Chian Wood. Wow, gunung Chian Wood saat ini benar-benar ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Bai Ruo Chen sangat terkejut melihat gunung Chian Wood saat ini. Alasan untuk itu adalah karena gunung Chian Wood saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada orang-orang baik di langit maupun di tanah. Itu sangat hidup. Gunung Chian Wood sekarang pasti berkali-kali lebih hidup daripada ketika Chu Feng pertama kali tiba. Saat ini, gunung Chian Wood bukan hanya tempat yang orang-orang dari domain Chian Wood ingin bergabung, itu juga menjadi tempat yang orang-orang dari seluruh tanah suci Martialism ingin bergabung. Alasan untuk itu adalah karena berita telah menyebar nangong Longjian dan immortal Kompas telah menjadi tetua tamu dari gunung Chian Wood. Selain itu, berita tentang King Monstrous Dragon Beas menjadi sekutu gunung Chian Wood juga telah menyebar. Saat ini, bagi orang-orang di tanah suci Martialism, bukan hanya gunung Chian Wood pemimpin sembilan kekuatan, itu telah menjadi kekuatan besar yang bahkan melampaui empat kekaisaran-kekaisaran besar. Untuk monster sebesar itu, meskipun itu hanya akan menerima bakat luar biasa sebagai murid, ada banyak orang yang ingin menjadi muridnya. Belum lagi nangong Longjian dan yang lainnya bergabung dengan gunung Chian Wood. Hanya reputasi teman kecil Chufeng saja sudah cukup untuk membuat gunung Chian Wood mencapai puncak kemakmuran, kata Lord Li Anghua. Memang, reputasi Chufeng saat ini bahkan melampaui nangong Longjian dan immortal Kompas. Namun, jika orang-orang di dunia mengetahui bahwa peri zaman kuno juga bersekutu dengan Chufeng, dan bahkan Lord Li Anghua dikirim untuk secara pribadi melindungi gunung Chian Wood. Aku bertanya-tanya betapa terkejutnya mereka, Bai Ruacheng ucapnya dengan ekspresi antisipasi. Masalahku berada di sini tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kami tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa aku menjaga gunung Chian Wood, kata Lord Li Anghua. Kenapa begitu? Jiang Wuxiang bertanya dengan bingung, tidakkah akan ada lebih banyak orang yang ingin bergabung dengan gunung Chian Wood seandainya mereka tahu bahwa Lord Li Anghua juga ada di sini? Bukankah itu memungkinkan gunung Chian Wood menjadi lebih kuat? Petik 2. Musuh gunung Chian Wood saat ini bukanlah sembilan kekuatan lainnya, empat klan kekaisaran besar atau tiga istana. Sebaliknya, itu adalah Aula Gelap. Petik 2. The Dark Hole adalah kekuatan yang gunung Chian Wood, terlepas dari seberapa banyak ia berkembang, tidak bisa melampaui. Itulah sebabnya kita tidak bisa membiarkan orang-orang di Aula Gelap tahu bahwa Lord Li Anghua ada di sini. Jika mereka tahu, mereka akan siap jika mereka memutuskan untuk menyerang gunung Chian Wood di masa depan. Itu akan merugikan gunung Chian Wood dan Lord Li Anghua, Chiu Feng menjelaskan. Jadi begitu, mendengar kata-kata itu, Baik Jiang Wuxiang dan Baik Ruocen tiba-tiba menyadari. Apa yang dikatakan teman kecil Chiu Feng sangat benar, Lord Li Anghua menganggup puas. Adapun Baik Suyan, dia menatap Chiu Feng dengan senyum di wajahnya. Dia merasa bahwa itu bukan kebetulan belaka bahwa Chiu Feng telah jatuh tempo ke titik yang sekarang dia miliki. Dia benar-benar memiliki kemampuan yang melampaui orang lain. Bab 1944 menikmati keberuntungan dan kemalangan bersama. Saat itu, para murid inti gunung Chian Wood semuanya dengan cepat melanjutkan menuju ruang kuliah utama gunung Chian Wood. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka semua memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Ada beberapa di antara mereka yang sangat emosional sehingga mereka benar-benar mulai menangis. Alasan mengapa para murid inti bertindak sedemikian rupa adalah karena orang yang memberikan cerama hari ini adalah salah satu karakter besar dari tanah suci martialisme, Imortal Kompas. Li Qing, Zhao Sui, cepat, bergerak lebih cepat. Kampus Imortal akan segera memulai ceramahnya, seorang pemuda yang tegap berteriak dengan penuh semangat pada seorang pria dan wanita muda di belakangnya. Mahahu, kenapa kamu terburu-buru? Meskipun Imortal Kompas sangat kuat, aku bukan seorang spiritualis dunia. Daripada ceramahnya, aku lebih menantikan ceramah Lord Nangong Longjian. Petik 2. Ketika wanita muda bernama Zhao Sui itu berbicara, dia memandang pemuda di sebelahnya, Li Qing, bagaimana menurutmu? Apakah aku benar? Adapun pemuda yang bernama Li Qing itu, tidak hanya memiliki penampilan yang tampan, budidayanya juga sangat baik. Meskipun dia sangat muda, dia sudah peringkat tujuh raja bela diri. Kultivasinya bisa dianggap sangat kuat bahkan di antara semua murid gunung Cianwood. Zhao Sui, kamu salah. Meskipun kita bukan spiritualis dunia, tetap saja bahwa Imortal Kompas adalah individu yang sangat terkenal di tanah suci bela diri. Dalam masa-masa normal, mustahil bagi kita untuk bertemu dengan dirinya yang agung. Bagi kami untuk dapat mendengarkan ceramahnya sekarang hanyalah kehormatan kami, kata Li Qing. Itu benar. Hanya, aku bertanya-tanya, harga seperti apa yang dibayar gunung Cianwood kami untuk dapat mengundang Kompas Abadi dan Lord Nangong Longjian, dua karakter besar itu, untuk datang ke sini? Zhao Sui bertanya dengan cara yang sangat membingungkan. Dua karakter besar ini bukan orang-orang yang dapat diundang oleh gunung Cianwood kami terlepas dari apa yang kami tawarkan, kata Li Qing. Ah, kalau begitu, mengapa Kompas Imortal dan Lord Nangong Longjian menjadi tetua tamu Cianwood Mountain kita? Zhao Sui menjadi semakin ingin tahu. Kamu benar-benar lambat. Apakah ada kebutuhan untuk mengajukan pertanyaan itu? Itu secara alami karena Chu Feng, kata Li Qing. Chu Feng, itu Chu Feng. Chu Feng benar-benar memiliki sejumlah besar wajah. Mendengar apa yang dikatakan Li Qing, Zhao Sui menjadi emosional. Tentu saja, apakah kamu berpikir bahwa pertempuran di klan Kekaisaran Simen adalah palsu? Petik dua. Selain itu, bukankah kita bertiga melakukan perjalanan sejauh ini untuk bergabung dengan gunung Cianwood karena Chu Feng? Kata Li Qing. Benar, benar, benar. Chu Feng adalah idola aku. Pada saat itu, Zhao Sui memiliki ekspresi cinta di wajahnya. Oh, kamu, Li Qing tersenyum ringan. Lalu, dia berkata, Chu Feng bukan hanya idola kamu, dia adalah idola dari banyak anggota generasi muda. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Li Qing menyapu pandangannya ke banyak orang yang juga bergegas ke ruang kuliah di samping mereka. Mayoritas dari mereka adalah wajah asing. Mereka semua orang yang baru saja bergabung dengan gunung Cianwood. Namun, tanpa kecuali, mereka semua memiliki bakat luar biasa. Dengan penerimaan para murid ini, kualitas keseluruhan murid inti gunung Cianwood menjadi lebih tinggi. Adapun murid-murid ini, setidaknya setengah dari mereka telah bergabung dengan gunung Cianwood karena reputasi Chu Feng. Tiba-tiba, Mahu yang memimpin jalan berlari kembali ke Li Qing dan Zhao Sui dengan penuh semangat. Li Qing, Zhao Sui, cepat, lihat ke sana. Mereka adalah orang-orang dari divisi Asura. Petik 2 Mengikuti arahan yang ditunjukkan Mahu, sekelompok orang muncul di garis pandang Li Qing dan Zhao Sui. Setelah orang-orang itu muncul, kerumunan di sekitarnya semua mengungkapkan tatapan iri dan hormat. Faktanya, beberapa reaksi para murid sama sekali tidak tampak seperti reaksi seseorang melihat sesama murid. Sebaliknya, seolah-olah mereka melihat dewa. Rasa hormat dan kekaguman memenuhi wajah mereka. Divisi Asura saat ini merupakan divisi paling populer di gunung Cianwood. Itu juga divisi terkuat di gunung Cianwood. Praktis semua murid dalam daftar suksesi Cianwood berada di divisi Asura. Sebagai contoh, Jiang Furong, Bai Yuksiao dan yang lainnya semuanya meninggalkan divisi asli mereka dan bergabung dengan divisi Asura. Faktanya, para anggota divisi Asura menikmati banyak keistimewaan di gunung Cianwood. Itu adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh Kepala Sekolah Cianwood Mountain. Dilaporkan, perintah tersebut adalah sesuatu yang disetujui oleh karakter tingkat leluhur gunung Cianwood, Bai Li Suankong. Ada pun alasan mengapa divisi Asura begitu kuat, itu semua karena satu orang, pendiri divisi Asura, Chu Feng. Dengan demikian, divisi Asura saat ini adalah tempat yang semua murid ingin bergabung. Hanya saja, tidak sesederhana itu untuk bergabung dengan divisi Asura sekarang. Selain para elit di antara para murid inti, tidak ada harapan bagi orang lain untuk bergabung dengan divisi Asura. Aneh, bukankah mereka mengatakan bahwa divisi Asura yang diciptakan oleh Chu Feng dipenuhi dengan elit inti murid gunung Cianwood? Lihat mereka berdua, mereka sangat lemah. Dengan budidaya yang lemah, bagaimana mereka bisa mendapatkan tanda divisi Asura? Petik 2. Selanjutnya, orang-orang di samping mereka anggota-anggota divisi Asura dengan budidaya yang sangat kuat. Mengapa mereka begitu hormat terhadap mereka berdua? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Zhao Sui sangat bingung setelah dia melihat pria dan wanita terkemuka di antara orang-orang divisi Asura. Itu benar. Apa yang terjadi di sini? Dengan kultivasi mereka, seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki divisi Asura, bukan? Li Qing dan Mah Hu juga bingung. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang mereka, saudara dan saudari junior, kalian semua pasti baru di sini, kan? Senior kakak senior Jiang, Li Qing, Zhao Sui dan Mah Hu semua terkejut melihat keindahan di belakang mereka. Kerumunan di sekitarnya juga mengungkapkan ekspresi yang sangat hormat. Alasan untuk itu adalah karena orang yang muncul di hadapan mereka adalah salah satu murid terkuat di Gunung Cianwut, murid peringkat kedua di daftar suksesi Cianwut, Jiang Furong. Adapun murid yang menempati peringkat pertama, itu akan menjadi Chu Feng. Meskipun Mah Hu, Zhao Sui dan Li Qing semuanya cukup kuat di antara para murid baru, mereka masih sangat senang melihat Jiang Furong. Tidak hanya Jiang Furong memiliki status yang sangat tinggi di Gunung Cianwut, kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Saat ini, dia sudah menjadi kaisar setengah bela diri. Di antara murid-murid Gunung Cianwut, dia adalah yang terkuat kedua setelah Chu Feng. Saudari senior Jiang, kami memang baru. Kami semua ingin bergabung dengan Divisi Asura. Namun, kami mendengar bahwa kami harus lulus ujian untuk bergabung dengan Divisi Asura, dan bahwa ujian itu sangat sulit. Jadi, mengapa saudara dan saudari senior itu bisa menjadi anggota Divisi Asura meskipun budidaya mereka sangat lemah? Li Qing bertanya dengan cara yang sangat ingin tahu. Itu cerita yang panjang. Kisah itu harus dimulai pada hari ketika Chu Feng menciptakan Divisi Asura. Ketika Chu Feng menciptakan Divisi Asura, dia juga seorang murid baru ke Gunung Cianwut. Petik 2 Tepat setelah memasuki Gunung Cianwut, dia membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang bahkan ingin membunuhnya karena mereka iri dengan bakatnya. Petik 2 Setelah itu, beberapa divisi terkuat di Gunung Cianwut bahkan bergandengan tangan untuk menyerang. Divisi Asura yang masih baru Pada waktu itu, Divisi Asura seperti selembar pasir lepas. Sebelum penyerbu, anggota yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Petik 2 Namun, pada saat krisis itu, masih ada anggota yang bersedia tinggal dan menanggung krisis bersama Chu Feng. Bahkan ketika Chu Feng mencoba mengusir mereka, mereka menolak untuk pergi. Petik 2 Jadi, para anggota Divisi Asura asli itu, meskipun budidaya mereka mungkin sangat lemah, mereka layak untuk kita hormati, Jiang Furong menjelaskan. Jadi begitu, setelah mengetahui apa yang terjadi, ketika Li Qing dan yang lainnya melihat kedua kakak laki-laki dan saudara perempuan itu lagi, mereka semua mengungkapkan ekspresi hormat. Saudari senior Jiang, bolehkah aku tahu nama-nama kakak laki-laki itu dan kakak perempuan itu? Tanya Zhao Sui. Nama pria itu adalah Fang Tuohai. Nama wanita itu adalah Huang Wei. Mereka adalah anggota asli sejati dari Divisi Asura. Dikatakan bahwa mereka berdua berada di Divisi Asura sejak hari pembentukannya, kata Jiang Furong. Wow, mereka benar-benar menakjubkan. Setelah mengetahui tentang itu, tatapan yang melihat Li Qing dan yang lainnya memandang Wang Wei dan Fang Tuohai menjadi lebih hormat. Tidak hanya itu, mereka juga merasa sangat iri pada mereka. Mereka benar-benar iri dengan orang-orang ini yang telah bertarung bersama Chu Feng sebelum dia tumbuh lebih kuat. Meskipun budidaya mereka sangat lemah, mereka adalah orang-orang yang tidak ada yang berani menyinggung di Gunung Chian Wood sekarang. Adapun itu, itu semua karena fakta bahwa mereka memiliki visi yang hebat dan memutuskan untuk berbagi cobaan dan kesengsaraan Chu Feng tanpa takut musuh yang kuat. Dengan demikian, Li Qing dan yang lainnya tahu bahwa tidak mungkin bagi seseorang untuk mendapatkan status yang dimiliki oleh Fang Tuohai, Wang Wei dan yang lainnya sekarang. Alasan untuk itu adalah karena kembali ketika Chu Feng masih lemah, sangat sedikit orang yang bersedia berdiri di sisinya selama saat krisis. Meskipun mereka tidak hadir selama waktu itu, mereka dapat membayangkan penderitaan yang dialami Fang Tuohai, Wang Wei dan yang lainnya bersama Chu Feng saat itu. Namun, dengan segala yang mereka miliki sekarang, semuanya sepadan. Di masa lalu, mereka telah mengalami cobaan dan kesengsaraan bersama Chu Feng. Dan sekarang, mereka akhirnya bisa mendapatkan kekayaan karena Chu Feng. Mereka berdua bernasib sial dan sial. Dengan demikian, mereka benar-benar layak mendapatkan semua yang mereka miliki saat ini. Bab 1945 Biarkan Aku Mencoba Sebenarnya, sebelum Chu Feng membubarkan Divisi Asura, Divisi Asura sudah memiliki hampir 10.000 anggota. Ketika dia membubarkan Divisi Asura, dia menyebutkan bahwa semua anggotanya diizinkan untuk kembali ke Divisi Asura tanpa harus melalui ujian apapun jika itu harus dibangun kembali. Petik 2 Setelah Divisi Asura didirikan kembali, banyak orang memilih untuk kembali. Namun, ada juga orang yang terlalu malu untuk kembali. Meski begitu, hanya 187 orang yang benar-benar bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain seperti mereka berdua. Petik 2 187 orang itu adalah orang-orang yang menolak untuk meninggalkan Divisi Asura selama masa krisisnya, tambah Jiang Furong. Mereka benar-benar memiliki visi yang hebat. Ketika begitu banyak orang memilih untuk meninggalkan Chu Feng, mereka benar-benar bersedia mengikutinya dengan hidup mereka. Meskipun dia tahu bahwa status mereka bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh seseorang karena iri, mahu masih memiliki tatapan yang sangat iri. Adapun Li Qing dan Zhao Sui, mereka berdua merasakan rasa hormat yang lebih besar untuk 187 individu. Setelah itu, Li Qing, mahu dan Zhao Sui semua mengikuti Jiang Furong ke ruang kuliah utama. Mereka mulai bertanya kepada Jiang Furong siapa 187 individu itu. Adapun Jiang Furong, dia benar-benar ajaib. Dia benar-benar mengingat nama-nama 187 orang itu. Satu demi satu, dia menyebutkan nama mereka kepada Li Qing, mahu dan Zhao Sui. Karena fakta bahwa Jiang Furong adalah seseorang yang ada di sana selama peristiwa itu, seseorang yang melihat adegan divisi Asura Chu Feng dipaksa ke sudut oleh Bai Yun Xiao. Tao, Xiang Yu dan yang lainnya, dia juga merasa sangat menghormati orang-orang 187 individu yang berdiri di samping Chu Feng. Tiba-tiba, Li Qing bertanya, saudari senior Jiang, boleh aku tahu siapa musuh Chu Feng saat itu? Ada banyak orang, Bai Yun Xiao, Tao, Xiang Yu, Ben Lei Hu dan Qian Yu semua adalah musuh Chu Feng saat itu, kata Jiang Furong. Mereka, bukankah mereka anggota divisi Asura sekarang? Mahahu sangat terkejut, bukankah itu jelas? Mereka memutuskan untuk memasuki kam Chu Feng setelah dia berkuasa. Petik 2. Chu Feng benar-benar murah hati. Tidak hanya dia tidak bertengkar dengan mereka tentang masa lalu, dia malah menawarkan mereka tempat berlindung, kata Zhao Sui dengan marah. Dia sangat membenci orang-orang yang telah menyerang Chu Feng di masa lalu dan kemudian memutuskan untuk mengandalkan Chu Feng sesudahnya. Tidak, bukan itu alasannya. Mereka tidak bergabung dengan divisi Asura karena Chu Feng muncul berkuasa. Sebaliknya, itu karena Chu Feng telah menyelamatkan hidup mereka. Dia juga menyelamatkan hidupku. Kami bergabung dengan divisi Asura karena rasa terima kasih kami kepada Chu Feng, kata Jiang Furong. Apa, Li Qing, Mahu dan Zhao Sui sangat terkejut mendengar kata-kata itu. Tak satupun dari mereka berharap bahwa Chu Feng akan, setelah diintimidasi oleh Bai Yun Xiao dan yang lainnya, menyelamatkan mereka alih-alih membalas. Sangat mengejutkan, bukan, aku juga sangat terkejut saat itu. Namun, aku kira inilah yang dimaksud dengan menempatkan yang paling penting pada kebaikan yang lebih besar. Saudara junior, Chu Feng berkata bahwa tidak masalah bagaimana sesama murid saling bertarung. Pada akhirnya, mereka masih akan menjadi sesama murid. Saat menghadapi musuh asing, mereka harus bekerja sama, kata Jiang Furong. Mendengar kata-kata itu, Li Qing, Mahu dan Zhao Sui saling memandang. Beberapa hal, mereka masih tidak dapat mengerti. Namun, saat ini, mereka merasa lebih mengagumi Chu Feng. Paling tidak, pikirannya yang luas adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Saudari senior Jiang, aku pernah mendengar bahwa Chu Feng pada awalnya adalah murid hutan Qianwood Selatan, kan? Aku ingin tahu bagaimana hutan Qianwood Selatan sekarang, Zhao Sui bertanya. Saat ini, praktis siapapun yang berhubungan dengan Chu Feng menerima manfaat besar. Zhao Sui telah mendengar bahwa Chu Feng berasal dari hutan Qianwood Selatan. Namun, sebagai kekuatan tambahan untuk Gunung Qianwood, tidak ada hal baik yang bisa dikatakan tentang hutan Qianwood Selatan sebelumnya. Karena itu, dia ingin tahu bagaimana nasib hutan Qianwood Selatan sekarang. Hutan Qianwood Selatan? Hutan Qianwood Selatan tidak ada lagi, kata Jiang Furong. Tidak ada lagi, ketiganya sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Seluruh hutan Qianwood Selatan telah pindah ke Gunung Qianwood. Terlepas dari budidaya mereka, para tetua dari hutan Qianwood Selatan menjadi tetua di Gunung Qianwood. Adapun murid-murid mereka, mereka juga menjadi murid Gunung Qianwood, kata Jiang Furong sambil tersenyum. Wow, mereka benar-benar secara langsung menjadi bagian dari Gunung Qianwood dari menjadi kekuatan tambahan? Setelah mendengar tentang itu, Li Qing dan yang lainnya semua berseru kaget. Mereka tahu bahwa hutan Qianwood Selatan hanya bisa mendapatkan semua ini karena Chu Feng. Was, tepat pada saat Jiang Furong dan yang lainnya akan tiba di ruang kuliah utama, tiba-tiba sosok turun dari langit. Boom, mendarat di tanah. Dorongan yang kuat menyebabkan batu-batu yang dibentuk dengan bahan khusus hancur. Bai Yun Xiao, setelah melihat siapa orang yang jatuh ke tanah, para murid semua terkejut. Alasan untuk itu adalah karena itu tidak lain adalah Bai Yun Xiao. Pada saat itu, Bai Yun Xiao muntah darah dengan kulit pucat. Dia terluka serius. Siapa itu yang berani melukai Bai Yun Xiao? Tidak hanya Bai Yun Xiao sendiri yang sangat kuat, dia juga karakter tingkat perwira di Divisi Asura. Namun, sebenarnya ada seseorang yang berani melukainya? Bukankah ini provokasi yang jelas terhadap Divisi Asura? Belum lagi murid, sesuatu seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dilakukan oleh orang tua. Dipenuhi dengan kebingungan, kerumunan mengarahkan pandangan mereka ke langit. Lima siluet berdiri di langit. Mereka adalah orang-orang yang telah melukai Bai Yun Xiao. Apakah Gunung Cian Wood bahkan tidak memiliki murid yang bisa bertarung? Pria berkepala botak yang memimpin lima orang di langit menyapu pandangannya ke arah kerumunan dengan jijik. Ini mereka, setelah melihat lima orang di langit, Li Qing, Mahu dan Zhao Sui semua terkejut. Kamu semua kenal mereka, tanya Jiang Furong. Kami melakukannya. Mereka adalah murid inti dari Istana Hukum Surgawi. Mengapa mereka, mengapa mereka juga datang ke Gunung Cian Wood? Selain itu, mereka bahkan menyerang murid Gunung Cian Wood? Li Qing, Mahu dan Zhao Sui berasal dari Domain Tuan. Secara kebetulan, mereka telah melihat lima individu dari Istana Hukum Surgawi sebelumnya. Setelah mendengar apa yang Li Qing dan yang lainnya katakan, Jiang Furong mulai mengerutkan kening. Kelima individu itu adalah orang asing yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mereka semua orang yang baru saja bergabung dengan Gunung Cian Wood hari ini. Adapun budidaya mereka, mereka semua sangat kuat. Meskipun Jiang Furong adalah peringkat satu kaisar setengah bela diri, dia masih tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka. Ini berarti mereka memiliki budidaya di atas miliknya. Apakah kamu semua datang untuk menimbulkan masalah? Jiang Furong berteriak pada mereka dengan marah. Cara dia melihatnya, lima orang itu pasti memiliki niat jahat meninggalkan Istana Hukum Surgawi dan bergabung dengan Gunung Cian Wood. Pagi pula, ada berbagai macam orang di dunia yang begitu luas dan luas ini. Meskipun banyak dari anggota generasi muda mereka akan merasa kagum pada Chu Feng setelah mendengar tentang prestasi masa lalunya dan memandangnya sebagai idola mereka. Akan selalu ada sebagian kecil dari orang-orang yang akan skeptis dengan pencapaian Chu Feng. Dengan tidak percaya, mereka akan datang ke Gunung Cian Wood untuk membangkitkan masalah. Jadi, orang-orang seperti mereka adalah kejadian umum. Hanya, sebagian besar dari mereka diberi pelajaran yang kejam oleh para murid Gunung Cian Wood dan kemudian diusir. Hanya saja, situasi saat ini berbeda. Jiang Furong mengerutkan kening dalam-dalam. Alasan untuk itu adalah karena yang datang untuk menimbulkan masalah kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Lima orang yang berdiri di langit sangat kuat. Aduk masalah. Tidak, tidak, tidak. Kami belum datang untuk menimbulkan masalah. Petik dua. Hanya, kami mendengar bahwa tempat ini adalah kekuatan yang dimiliki Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng sangat terkenal di Tanah Suci Martialism. Tampaknya bahkan ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah anggota terkuat dari generasi muda, meskipun dia mengundurkan diri dari Majelis Pertempuran Generasi Muda Terkuat di Gongba Plains. Bahkan dengan itu, banyak orang masih merasa dia menjadi anggota terkuat dari generasi muda. Karena ada begitu banyak rumor mengenai Chu Feng, itu membuatku berpikir bahwa para murid Gunung Cianwood harus sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang seperti itu muncul di Gunung Cianwood? Petik dua. Karena itulah aku datang untuk melihatnya. Namun, setelah tiba, aku sangat terkejut. Hasil ini benar-benar mengecewakan. Tampaknya Gunung Cianwood itu biasa-biasa saja. Adapun Chu Feng, aku yakin berbagai prestasinya hanya rumor. Hahaha, botak terkemuka mengejek. Bajingan, kamu berani mengejek dan mengolok-olok kakak senior Chu Feng, kamu pasti datang ke sini untuk membangkitkan masalah. Pada saat itu, banyak murid mulai mengutuk si botak itu. Bahkan, banyak tetua telah kehabisan. Namun, situasi saat ini menyulitkan mereka untuk ikut campur. Pertama, konflik di antara para murid adalah kejadian umum. Ini terutama benar ketika para murid berjuang untuk peringkat di daftar suksesi Cianwood, pertempuran mereka akan sangat sengit. Karena itu, sulit bagi para tetua untuk ikut campur. Selain itu, kekuatan keseluruhan para tetua Gunung Cianwood tidak terlalu kuat. Akan menjadi satu hal jika murid-murid Cianwood Mountain mereka dikalahkan oleh mereka yang datang untuk menimbulkan masalah. Namun, jika mereka, para tetua, juga dikalahkan oleh mereka yang telah menimbulkan masalah, itu benar-benar akan memalukan bagi Gunung Cianwood. Karena itu, sulit bagi mereka untuk ikut campur. Mereka hanya bisa menonton dengan tangan terlipat dan menunggu para pakar Gunung Cianwood muncul dan membantu mereka keluar dari kekacauan ini. Sementara kamu bisa menghina kami para murid dan Gunung Cianwood kami, aku tidak akan membiarkan kamu menghina Chu Feng. Pada saat itu, Jiang Furong marah. Dia tiba-tiba mengeluarkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap dan melayang ke langit. Dengan serangan ganas, dia menyerang lima orang di langit. Pa A. Namun, dengan genggaman tangannya, botak itu meraih persenjataan kekaisaran Jiang Furong yang tidak lengkap. Kemudian, penindasannya mungkin menyapu dan membatasi dirinya. Peringkat 4 Half Martial Emperor, dia sebenarnya adalah kaisar marsial setengah peringkat 4. Pada saat itu, semua orang kaget. Tak satupun dari mereka yang mengharapkan orang itu menjadi peringkat 4 kaisar setengah bela diri. Setelah semua, peringkat setengah kaisar setengah bela diri sangat kuat di antara generasi muda. Setelah merasakan penanaman botak itu, ekspresi para tetua dan murid Gunung Cianwood semuanya tenggelam. Lawan mereka terlalu kuat. Memang benar bahwa tidak ada seorang pun di antara murid Gunung Cianwood saat ini yang mampu melawan botak itu. Mungkinkah Gunung Cianwood benar-benar ditampar di wajah hari ini? Sialan, biarkan aku memberitahumu ini. Murid-murid Cianwood Mountain kamu tidak cukup untuk memberi aku pelajaran, kata botak dengan dingin. Apakah begitu? Kalau begitu, izinkan aku mencoba. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba meledak entah dari mana. Terima kasih.